Hai sobat kesemuanya, jumpa lagi dengan saya, Aivy. Selamat datang di channel Tanya Jalan. Di channel Tanya Jalan ini, saya akan membahas berbagai informasi mengenai tips dan trik, pengalaman, tutorial, unboxing barang, wawasan, dan masih banyak hal yang menarik lainnya yang akan kita bahas. Jadi apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu, jangan malu-malu untuk isi kolom komentar di Youtube kami, Tanya Jalan, dan DM di Instagram Tanya Jalan. Sobat Tanya Jalan semuanya, di video kali ini saya akan mengunboxing barang yang tentunya masih berhubungan dengan peralatan menjahit. Nah, sebelum saya mengunboxing barang tersebut, saya akan bercerita, sebenarnya kemarin itu saya sempat searching-searching di online shop di toko peralatan jahit-menjahit. Nah, kebetulan saya juga tertarik dengan satu produk, yaitu beberapa jenis sepatu jahit yang bisa kita gunakan atau kita aplikasikan di hasil-hasil jahitan kita. Nah, untuk harga sepatu jahit ini, kita bisa mendapatkannya dengan harga sekitar Rp. 170.000-Rp. 180.000an tergantung toko yang kita beli. Nah, kalau di online shop, kita bisa menghematnya dengan mengklaim voucher free ongkir. Jadi, kita bisa hemat ya teman-teman. Nah, untuk jenis sepatu ini, kemarin saya sempat chat di penjualnya apakah bisa diterapkan di berbagai jenis mesin portable. Nah, kebetulan kata penjualnya, iya bisa. Jadi, untuk sepatu jahit ini bisa kita aplikasikan di berbagai merek jenis mesin jahit portable. Kecuali untuk mesin jahit tradisional, kita tidak bisa menggunakan ini ya teman-teman. Jadi, kalian penasaran nggak sih isinya apa saja? Kalau kalian penasaran, yuk kita unboxing bersama. Oke teman-teman semuanya, disini ada barang yang kemarin saya beli di online shop. Nah, ini dia sepatu jahit. Ada 32 jenis sepatu jahit dengan nama dan kegunaan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, disini ada breading food, darning food, ada zigzag food, ini bahasa Inggris semua ya teman-teman. Kita lihat seperti apa dalamnya. Kita lihat bersama ya teman-teman. Nah, kita buka. Disini ada buku panduannya. Nah, disini ada buku panduan. Kemudian, wow, disini banyak jenis sepatu-sepatu jahitnya ya teman-teman. Ada 32 jenis. Nah, oke teman-teman. Saya menjelaskannya sambil membaca buku panduan ya teman-teman. Soalnya, terus terang, saya juga belum mempelajarinya. Baru saya beli kemarin. Di sini itu yang pertama ada sepatu breading. Nah, sepatu breading ini untuk memudahkan menjahit breading sebagai dekorasi sampai lebar 5 mm. Nah, kemudian ada sepatu fringe. Nah, ini untuk membuat jahitan dekoratif pada pakaian, linen, dan lain-lain. Nah, saya jelaskan secara acak. Untuk penjelasan lebih detailnya dan bagaimana kita cara penggunaannya, kalian bisa lihat video saya selanjutnya. Nah, sekarang saya unboxing dan menjelaskan secara acak dulu ya teman-teman. Nah, ini itu... Ini apa ya? Ini namanya kalau ditulisannya sih, Darning Foot ya teman-teman. Darning Foot ini, kayaknya untuk kalau kita menjahit seperti motif-motif burkat, tile, pada pakaian atau gaun ya teman-teman. Jadi, motif jahitannya itu bisa sesuai dengan lengkuk-lengkukan bunga atau motif-motif yang terdapat di tile atau burkatnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan ini, hasil jahitannya lebih rapi ya teman-teman. Untuk selanjutnya, ini untuk apa ya? Kalau tulisannya ini, Darning Foot Loseng ya teman-teman. Ini kegunaannya, kalau dari buku petunjuknya, Nomor 26 Oh iya, untuk membordir. Bisa kita gunakan untuk quilting atau bisa juga untuk membordir. Nah, kemudian ini sepatu bias adjustable. Nah, untuk menjahit pita bias yang dapat diatur lebarnya. Kayaknya ini seperti kita memasang pita-pita bisban ya, biasanya kita nyebutnya untuk bagian lengan. Jadi, sisinya lebih presisi dan rapi. Kemudian, kita acak yang lain ya teman-teman. Nah, disini itu ada zipper foot. Kalau sesuai dengan buku petunjuknya, disini untuk memasang resleting. Kemudian, ini kayaknya untuk memasang resleting Jepang bisa nggak ya? Ini belum ada ketentuannya sih, teman-teman. Belum ada penjelasannya. Kemudian, ada Oh ini, ini namanya Hammer Food. Nah, Hammer Food ini ada dua jenis. Aduh, agak susah ya teman-teman. Sebentar ya. Hammer Food ini ada dua jenis. Yang satunya itu untuk ukuran 1 per 8 inch. Yang ini ya. Kalau yang ini, Hammer Food biasa ya teman-teman. Ini kayaknya untuk menjahit tepian. Ini untuk menjahit tepian bahan. Jadi, pengganti neci. Teman-teman semuanya, kayaknya kalau misalkan saya mereview atau menjelaskan satu-satu sebanyak 32 jenis sepatu jahit ini, kayaknya kelamaan ya. Jadi, saya akan mereview sekalian mengaplikasikan dan hasil jahitannya seperti apa nanti di video saya selanjutnya. Oke sobat, tanya jalan semuanya. Tadi kita sudah mengunboxing barang yaitu 32 jenis sepatu jahit. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kalian yang tentunya mau belajar menjahit atau mengembangkan hobi menjahit. Mungkin ini sangat berguna ya teman-teman. Karena bisa digunakan untuk menjahit lesleting, bordir, terus quilting, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi, bisa kalian aplikasikan ke model-model jahitan yang kalian inginkan. Oke teman-teman semuanya, apabila kalian ingin mendapatkan informasi menarik dari saya, silakan kalian support channel saya dengan cara klik like dan subscribe di channel Tanya Jalan. Dan apabila kalian ingin menanyakan sesuatu atau membahas hal menarik lainnya, silakan kalian kirim di kolom komentar atau bisa kalian juga melewati DM di Instagram Tanya Jalan. Apakah Anda sudah berani bertanya atau sudah mulai berjalan? Bukan ikuti saya di Tanya Jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.